Duh, pengen nih ganti iPhone Malu banget nih sama temen-temen, iPhoneku masih iPhone 13 Padahal besok udah mau keluar tuh iPhone 14 Pengen liburan juga, liat Instagram semuanya pada pagi Liburan, healing-healing Macbook juga udah macbook lama nih, pengen ganti Gimana ya cara dapetin uangnya ya Pengen beli tas branded, pengen tinggal di apartemen Sumpuk, bosen nih tinggal di kosan sempit Tapi kan gak mungkin ya Mahasiswa kayak aku gak punya uang Bisa dapet uang dari mana Sekalipun kerja pun gak bisa Bisa dapetin itu semua secara cepat Apa aku ikut aja ya sama om yang kemarin Om yang kemarin janjiin ke aku bisa ngasih semuanya dengan cepat Tapi gimana ya Takut juga sih kalau ketahuan Tapi aku pengen tuh semua Amanda Eh, suara apa ya dong Amanda Aduh, suara apa nih dari mana Jangan ikut sama om yang kemarin Namanya om-om pasti ada maunya Dan kalau memang dia bisa memberikan apa yang kamu mau Pasti di belakangnya ada maksud tertentu Jangan ya Please Tapi gak mungkin sih kalau bukan sama om-om itu juga Kalau gak sama om itu gimana caranya aku dapet uang lebih cepat Nah kan bener Kalau gak sama om-om gimana mau dapet Makanya udah gitu aja om dipikirin Bayangin Dapet laptop Dapet handphone cepat Ihh, harus kerja dulu mah capek Udah ini aja om bener Om siapa sih itu Aduh, lupa lagi namanya Udah itu aja Udah, yuk, yuk, yuk Jangan, Amanda Kayaknya mendingan sama om-om itu aja ya Amanda Dengar aku, Amanda Jangan kau nodai kepercayaan orang tuamu Ah, pret lah Jangan Kau juga nodai kepercayaan kekasihmu Nodai emang cucian Nodi Penyiar rumah noni He, denger ya yang namanya sekarang tuh Yang namanya dapetin produk tuh harus instan Gila aja, kalo harus nunggu lama kerja 5 tahun, 10 tahun baru dapet barang Ini ada yang instan Ada om-om nih dengerin ya Ada om-om siap kasih Dan dia cuma harus berkorban dikit Ah, pas yang dikorbanin Paling cuma dipegang-pegang He, ya kan Kalo cuma dipegang-pegang Kalo enggak Tetap rugi Apalagi kan Ingat juga Amanda harus ingat Panasnya api neraka seperti apa He, jangan bawa rumah gue ya Dengerin Kalo yang namanya cuma dipegang-pegang Kan bisa dicuci Pake air garam kek Air apa kek Tapi bayangin setelah dipegang-pegang Men, dapet yang namanya laptop Dapet liburan Dapet iphone Terus di mata teman-temannya kan Dia jadi terkenal Karena barang-barangnya bagus semua Gila Duh, berisik banget sih nih Jadi gimana nih aku harus ngapain Sebenernya instan tuh oke banget loh Ih gila itu udah paling bener Udah ambil langkahnya Telepon Mana teleponnya? Telepon om tadi Om-om itu cuma tinggal di telepon Terus semuanya bisa aku dapetin sekarang juga Pintar Ingat orang tua kamu Aduh orang tua lagi di kampung Jangan dulu Emang orang tua aku ingat aku ya Tetap yang namanya orang tua Sejauh apapun Pasti akan mendoakan Ya tapi kan lagi di desa kali Gak usah dipikirin Jauh manda Gak mungkin soalnya orang tua aku bisa ngasih itu semua Dan gak akan tau juga manda Udah telepon mana telepon Aku yang pencetin deh Aku telepon aja deh omnya Walaupun orang tua gak tau Tapi Tuhan selalu ada Duh Bawa-bawa itu gue bisa apa Tapi gini gini Jangan pengaruhin manda Jangan-jangan ke bawah arusnya Oh manda Dengerin suara hati kamu Dan akulah suara hati kamu Tuhan itu baik Aku udah diam-diam kalian berisik banget Kalian berisik banget deh Gak bisa gitu akur gitu kasih opsinya Amanda ingat Jaman-jaman kamu Jaman-jaman kamu Klayanan jadi Miss Dinar Jadi Miss Dinar Ingat Ingat-ingat-ingat Lupain aja Eh Apa sih Penunggu neraka Aku itu Diam Aduh Gimana mau diam Bayangin ya Eh kan lagi Lagi memakaruhin Amanda Biar jadi gadis yang lebih baik Diam semua dong Hah Jadi kebawa Kenapa sih Bawa Miss Dinar lagi Temen-temen aku Miss Dinar Juga semuanya liburan Nah Tinggalnya di apartemen Tuh Punya iconnya bagus semua Tapi Amanda Ingat Kotbah-kotbah pastor zaman dulu Eh gue kenapa ngomongnya jadi gini Kan Mulai nyaman kan Kayak aku kan Udah paling bener deh Mulai nyaman Tapi tetep dengan versi Baik hati Ya kan Eh gini ya Ingat Amanda ingat Ingat pokoknya ingat Itu adalah dosa Dosa D-O-S-A Amanda Tau dari mana Kalau itu dosa Kalau pun dosa Kan ada yang namanya Pengakuan dosa Beres Ya ampun Itu aja dibawa pusing Sebab Ya ampun Susah banget ya Melawan penunggu neraka ya Kalau itu dosa Ya memang tinggal datang ke pasur Pengakuan dosa Selesai kan Nah cicada Sekiranya condong Cas dulu dong Hei Gak bisa gitu Amanda dengerin Amanda dengerin Gak 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 Aku gak mau Aku gak mau denger Aku mau Telepon om itu aja deh Yaudah aku telepon orang tua kamu ya Aku menang Aku menang Eh pergi kau iblis Eh itu ke aku ya Tapi bener kan Secara logika itu Hal yang paling muda Dan paling instan Dan bisa bikin kita happy Secara langsung gitu Daripada kita capek-capek kerja Pulang kuliah magang Uang yang didapet gak seberapa Buat apa kan Halal Halal-halal Halal sama nomor dua kali Yang penting gaya Nomor satu Mana tuh gaya gitu kan Malu nih sama temen-temen Kalo iPhone-nya masih gini-gini aja Malu itu kalo gak pake baju Keles Ya kan Kalo sama pake baju Dan pendapatan halal Segala macem bagus Ya kan Nanti juga kamu nemu jodoh yang pas Tuhan siapin yang terbaik Aduh yang terbaiknya bisa dicari sendiri Kalian Ini kan udah ada tuh Di dunia si Om-Om itu Tapi Aku jadi inget Kotbah Pastor nih Waktu di gereja Inget kotbah Waktu itu kan tidur kali Kembali lagi Walaupun itu Tapi aku juga takut ya Kalo itu dosa Aku menang Kan ada yang namanya Pengakuan dosa Manda Tapi pengakuan dosa itu Bukan berarti Harus mengulang dosa lagi Yaudah bikin dosa baru kan Belum pernah Telepon Om-Om Udah sikat Takut juga sih Kayaknya better aku Doa dulu deh Sama Tuhan Harus jalan apa ya Yang aku ambil ya Udah bener Telepon Om-Om Iya mana Telepon Om-Om Salah Kebalik Itu persi gue Iya Maaf Jadi telepon Om-Om-Om aja ya Bukan Jangan Jangan dong Itu masih gue Kita yang mana sih sebenernya Aduh ini mau telepon Tuhan Atau telepon siapa ini Ya pun Pusing ah Tau ah Gua pergi Lo telepon dari mana Dari neraka Dari neraka Udah 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 Berisik kalian Tapi dipikir-pikir ya Kalau diinget-inget Dulu aku pernah loh Nonton rumah Noni Disitu Pasturnana bilang Semua tuh bisa dihalalin Nah Tuh gak arti Kamu nontonnya Pasti separoh-separoh Gak mungkin Kata Pasturnana Itu dihalalkan Kalau memang tujuannya baik Lah tujuannya kan baik Untuk mendapatkan handphone terbaru Bener dong Bisa jadi Sayangku aman Bisa jadi anak muda yang paling update nih Eh gila Setuju banget sis Isi Instagram aku Isinya liburan semua Tapi Caranya tidak disukai Tuhan Yang penting halal Udah cara mah bisa dicari Iya deh Ya 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 Stop 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 Kalian tuh berisik banget Tau gak sih Aku mau dengerin dengan telinga hati aku Mana jalannya harus aku pilih Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sub indo by broth3rmax